Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi, terutama kepada para anggota CIMAT KKPA Medan Barat. Salam dari Swiss. Saya sungguh heran ketika saya mendapat permintaan oleh Sintua Julianto Panangian untuk membawa renungan pagi untuk hari ini melalui internet. Saya langsung teringat bahwa beliau dulu tinggal pas di samping rumah kami di Sipirok. Waktu itu dia masih di sekolah dasar dan dia sering datang ke rumah kami untuk bermain bersama dengan anak-anak kami. Waktu itu kami sempat melayani dengan GKPA di Sipirok, terutama sebagai guru di BGK pada tahun 80-86. Itulah waktu yang sangat berkesan bagi kami dan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan itu. Kami masih ada hubungan dengan banyak teman dari masa itu dan kami rindu untuk bertemu kembali. Saya minta maaf karena bahasa Indonesia saya tidak lancar lagi dan sudah makin kaku. Karena itu saya cukup terikat kepada konsepnya. Maaf ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bicara lah kepada kami pada saat ini. Bukalah firmanmu agar kami dapat mengertinya dan agar kami dapat hidup sesuai dengan firmanmu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Masmur 75 ayat 10. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama lamanya. Aku hendak bermasmur bagi Allah Yaakub. Demikianlah firman Tuhan. Jelaslah bahwa ayat ini harus dilihat dalam konteksnya. Masmur ini ditulis oleh Azaf, seorang ahli muzik dari suku Lewi yang melayani pada zaman Raja Daud. Dialah juga pemimpin kor di baik Allah. Dan dia sempat mengarang 12 Masmur. Dalam Masmur 75 ini, Azaf menekankan Allah sebagai hakim yang adil. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka bagi dia. Karena itu Azaf memperingatkan semua orang yang tak peduli tentang Tuhan. Agar mereka jangan menyombongkan diri. Agar mereka jangan meninggikan diri dan merasa diri hebat dan kuat. Janganlah mereka membual. Karena pada Tuhanlah terletak kuasa untuk merendahkan dan untuk meninggikan. Pada waktunya, Allah akan merendahkan orang yang tak peduli tentang dia. Dan dia akan meninggikan semua orang yang bersandar kepada dia. Kenyataan ini adalah penghiburan besar bagi semua orang yang sedang mengalami ketidakadilan di dunia ini. Dan juga penghiburan bagi semua orang yang dianyaya demi iman mereka. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Yang akan membalas perbuatan kami. Masmur ini mulai dengan pujian. Dan Masmur ini berakhir juga dengan pujian. Azaf mulai dengan doa syukur. Ayat 2 dikatakan, Dan kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu. Menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Dan dalam ayat untuk hari ini, Azaf menekankan bahwa dia sendiri hendak bersorak-sorak dan bermasmur bagi Allah Yaakub. Yakni, bagi Allah orang berdosa. Dia mulai dengan kata, Tetapi aku. Azaf tidak mau menyemahkan diri dengan orang-orang fasik, Melainkan dia sungguh mau kebalikannya. Dia membedakan diri dari mereka yang tak peduli tentang Tuhan. Dia mau hidup sebagai teladan yang baik. Yang sungguh bersandar kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan saudara? Padahal saudara nanti pergi ke sekolah, Atau ke kantor, Atau ke tempat pekerjaan yang lain. Apakah hidupmu berbeda dari teman-teman? Atau dari kawan-kawan di situ? Dari kawan-kawan yang tak peduli tentang Tuhan? Janganlah ikut serta memfitnah atau membual. Janganlah ikut mengeluh atau mengeritik dan mengomel. Melainkan bersyukurlah dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Tetapi aku, aku hendak bersorak-sorak, Berteriak dengan gembira, Atau dengan tercemahan yang lain, Aku hendak memberitakan, menceritakan. Apa yang hendak diberitakan? Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, Seperti dalam ayat dua tadi didekankan. Orang yang tahu berterima kasih, Yang senang hati dan bahagia biasanya disukai, Tetapi orang yang selalu tidak puas dan tidak senang, Kurang dikasihi. Aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya, Didekankan oleh Asaf. Yakni tiap hari, Dan pada segala kesempatan, Bukan sekali-sekali saja, Karena kita punya begitu banyak alasan, Untuk berterima kasih, Dan untuk memuji Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Karena itu, Asaf mengulang dengan kata-kata lain, Aku hendak bermasmur bagi Allah Yaakob. Asaf sebagai pemain musik, Dan pemimpin kor, Mengajak kita untuk berniani dan memuji Tuhan. Apakah saudara sudah berniani pada pagi ini? Kalau belum, Nyanyilah puji-pujian bagi Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan dalam hidupmu hari demi hari. Dalam kita masmur, Seringlah kita mengingat perbuatan-perbuatan Allah. Umpamanya bagaimana dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bagaimana dia membawa mereka keluar dari Mesir, Melawan padang gunung ke tanah perjanjian. Banyak alasan, Perbuatan Allah untuk memuji Tuhan. Kita juga teringat kepada karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dia yang menebus kita di kayu salib. Semua orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk menjadi saksinya. Agar kita juga memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari dia. Pastilah kita semua telah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita masing-masing berkali-kali. Orang yang bersandar kepada janji-janji Allah dan yang hidup dekat pada Tuhan, Pasti ada banyak pengalaman dengan Allah yang dapat diceritakan. Jadi janganlah kita diam saja. Umpamanya saya pribadi hendak memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya atas kebaikannya yang dialami. Pada tahun 2010 saya mendapat diagnosa kanker. Dan saya sempat mengalami operasi besar. Tapi sejak itu saya sembuh lagi. Sampai hari ini. Ujilah Tuhan. Pada tahun 2017 saya sempat mengalami serangan jantung. Saya terpaksa dibawa ke rumah sakit dan di operasi. Dan tahun kemudian saya jatuh di atas lapangan es dan langsung pingsan dengan pengendarahan otak yang cukup kawat. Tetapi syukurlah saya cepat sembuh lagi dan sungguh sehat. Sehingga saya bisa melayani Tuhan lagi seperti dulu. Terpujilah Allah yang begitu baik. Dia tidak melindungi aku dari kesulitan-kesulitan. Tetapi dia menolong saya di dalam tentangan-tentangan yang dialami. Oleh karena itu saya mengatakan bersama Asaf. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama lamanya. Aku hendak bermasmur bagi Allah Yaakub. Amin. Marilah kita berdua. Tuhan Yesus Kristus kami sungguh punya begitu banyak alasan untuk memuji-Mu tiap hari. Kami berterima kasih atas karya keselamatan dan atas kebaikan-Mu yang kami alami hari demi hari. Kami juga hendak memuliakan-Mu sebagai hakim yang adil yang akan mengadili dunia ini dengan kebenaran. Tolonglah kami juga bersandar kepadamu pada masa corona ini yang cukup sulit. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.